Ya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan sabat sore hari ini dengan judul Janganlah keraskan hatimu, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat di dalam bacaan kita pada hari ini Dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat 7-11 Ibrani pasal 3, ayat 7-11 Di dalam nama Tuhan Yesus membaca ayat Alkitab Ibrani pasal 3, ayat 7-11 Sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman Pada waktu pencobaan di Padanggurung Dimana nenekmu yang mencobai aku dengan jalan menguji aku Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Di sini firman Tuhan disampaikan kepada umat-umat Tuhan Untuk senantiasa mengingat Untuk senantiasa umat-umat Tuhan Ketika mereka mendengar suara Tuhan Jangan mengeraskan hati seperti di dalam kegeraman Hari ini judul firman Tuhan diambil pada ayat yang ke-8 Janganlah keraskan hatimu Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Dalam buku 7 deadly sins Yaitu 7 dosa mematikan Ada yang namanya kesombongan Kemarahan Keirihatian Ketidaksetiaan Hawa nafsu Dan juga kemalasan Serta ketamakan Dosa 7 dosa yang mematikan Ini yang dicatat pada buku tersebut Dosa itu Seringkali Kita hadapi Dosa Ketujuh dosa itu seringkali kita hadapi Bahkan ya Secara sadar Maupun tidak sadar Kita Melakukannya di dalam Kehidupan kita Sehari-hari Meskipun Dosa-dosa itu Kelihatannya Sederhana dan juga Sepele Tetapi Jika kita tidak berwaspada Kalau kita tidak hati-hati Maka akan menjadi jerat Bagi kehidupan Kerohanian kita Sehingga Yang terjadi adalah Membawa kita Kepada Kebinasaan Demikian pula Pada hari ini Kekerasan Hati Seseorang Kekerasan hati kita Itu akan berdampak besar Di dalam Iman Kepercayaan kita Di dalam Kehidupan Kerohanian kita Sehingga Kalau kita juga Tidak berjaga-jaga Tidak berwaspada Maka akan membawa kita Kepada Kebinasaan Definisi Kekeras hati Ialah Hati yang tidak Mau Menerima Pendapat Atau saran Dari pihak Lain Jadi Kekerasan hati Di sini adalah Hati yang tidak Mau menerima Pendapat Saran Ya Dari Pihak Lain Memang dari segi Yang lain Keras hati Dari segi positif Baik Tapi kita melihat Hari ini Keras hati Daripada Yang tercatat Di dalam kitab Ibrani Pasal yang ketiga Ini Kita melihat Ini adalah Satu Kata yang Negatif Keras hati Adalah Bagaimana Hati yang Tidak mau Menerima Pendapat Atau saran Dari pihak lain Sehingga Kita melihat Pada akhirnya Apa yang terjadi Pada orang-orang Israel Inilah yang akan menjadi Perjalanan Kehidupan Keimanan kita Sebagai umat Umat Yang percaya Pada hari ini Kita bersama-sama Belajar Daripada firman Tuhan ini Yaitu Belajar Dari perjalanan Bangsa Israel Selama Mereka Berada Di Padang Gurun Selama mereka Berada di Padang Gurun Apa yang terjadi Banyak Di antara mereka Binasa Dan juga Mati Di Padang Gurun Maka Kita melihat Penulis kitab Ibrani Memperingatkan Dengan keras Kepada Kita semua Pada hari ini Agar apa Agar kita tidak mengikuti Cara Hidup mereka Agar kita tidak mencontoh Dari Ketidak Setiaan Bangsa Israel tersebut Kita melihat Di dalam kitab Ibrani Ini pasal Ketiga Ayat yang ke-8 Ayat 7 dan 8 Kita sambung Di ayat yang ke-15 Dan juga Di ayat yang Pasal ke-4 Ayat yang ke-7 Ibrani pasal 3 Ayat 7 dan 8 Sebab itu Seperti yang dikatakan Ruh Kudus Pada hari ini Jika kamu mendengar Suaranya Janganlah Keraskan hatimu Seperti dalam kegeraman Pada waktu pencobaan Di Padanggurun Pasal 3 Ayat 15 Tetapi Apabila Pernah dikatakan Pada hari ini Jika kamu Mendengar suaranya Janganlah Keraskan hatimu Seperti Dalam kegeraman Pasal 4 Ayat 7 Sebab itu Ia menetapkan Pada suatu hari Yaitu hari ini Ketika Iat Setelah sekian lama Berfirman dengan Perantan Daud Seperti dikatakan Di atas Pada hari ini Jika kamu Mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Ayat ini Diulang Sebanyak Tiga kali Dalam kitab Ibrani Artinya Hal ini Menjadi Satu perhatian Bagi Seluruh umat Menjadi Satu Hal yang Harus Kita Perhatikan Dengan sesama Menjadi Satu peringatan Yang keras Bagi kita Semua Kenapa Karena Dari kekerasan hati Bangsa Israel Membawa kepada Kebinasaan Kita lihat Satu korintus Pasal Yang ke 10 6 Satu korintus Pasal 10 6 Satu korintus Pasal 10 6 Semuanya Semuanya Telah terjadi Sebagai contoh Bagi kita Untuk memperingatkan Kita Supaya Jangan kita Menginginkan Hal-hal yang jahat Seperti yang telah Mereka Perbuat Jadi Jadi dalam kitab Korintus pun Paulus Mencatatkan Bagaimana Ketidaksetian Daripada orang-orang Israel Menjadi Contoh Bagi kita Semua Untuk apa Untuk Memperingatkan Kita Menjadi Satu peringatan Bagi saya Bapak Ibu Dan juga Saudara Saudari Kenapa Karena disini Kita melihat Bagaimana Peringatan itu Disampaikan oleh Penulis kitab Ibrani Sebanyak Tiga kali Janganlah Keraskan hatimu Seperti di dalam Kegerangan Jangan Keraskan Hatimu Saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Tentu inilah Peringatan yang Keras Bukan Biasa-biasa saja Kalau boleh Ditambah Tanda Itu tanda seru Yang Besar Artinya Perhatian yang Harus Diperhatikan Ya Peringatan Yang harus Diperhatikan Setiap Umat Kenapa Orang-orang Israel Mereka bisa Terjatuh Ya Karena Mereka Mengeraskan Hati Saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kita mengetahui Bagaimana Bangsa Israel Mereka adalah Bangsa yang Sangat istimewa Di hadapan Tuhan Mereka adalah Bangsa Yang Sangat Tuhan Khususkan Tuhan telah Memilih Mereka Dari sekian Banyak Bangsa Tapi Tuhan Terikat Terpikat Dengan Bangsa Israel Ini Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang telah Mendengar Suara Tuhan Secara langsung Mereka juga Telah melihat Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yang luar biasa Ajaib Mereka telah Melihat Tanda-tanda Ajaib Yang daripada Tuhan Mereka juga Mendapatkan Pimpinan Yang luar biasa Daripada Tuhan Melalui Tiang awan Dan juga Tiang apa Pada siang hari Ada yang namanya Tiang awan Pada malam hari Ada yang namanya Tiang api Dan mereka Mendapatkan Makanan yang Khusus Daripada Allah Makanan yang Turun dari langit Mereka tidak Menabur Tidak menuai Mereka Mendapatkan Makanan Daripada Tuhan Yaitu Mana Yang Dari langit Tetapi Sangat disayangkan Sekali Tuhan Telah begitu Baik Bagi orang Bangsa Bangsa yang telah Dipilih oleh Tuhan Tetapi mereka Memberontak Terhadap Tuhan Sehingga Binasa Dipadanggurun Saudara yang terkasih Dari Tuhan Yisus Kita melihat Penyebab Kejatuhan Mereka adalah Karena mereka Mengeraskan hati Selama Mereka berada Dipadanggurun Padahal Mereka Telah melihat Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib Tetapi Sedikit pun Mereka tidak Dapat Melihat Hal-hal tersebut Yang terjadi adalah Mereka Terus Mengeraskan hati Oleh karena itu Hari ini Baik saya Bapak Ibu Dan juga Saudara-saudari Yang hadir di tempat ini Maupun Berada di rumah kita Masing-masing Oleh karena itu Kita harus berwaspada Terhadap Hati yang Semakin hari Semakin mengeras Jadi Hati tersebut Tidak Tidak begitu saja Langsung mengeras Saudara Tetapi Perlahan-lahan Dia mulai Semakin hari Semakin Mengeras Tapi kalau kita Tidak berhati-hati Maka Kita melihat Hati yang keras ini Akan semakin Mengeras Di dalam hati kita Bahkan itu Menjadi jerat Sehingga akan Menjadi kebinasaan Bagi kita Oleh karena itu Perjalanan Bangsa Israel Selama mereka Berada di Padanggur Menjadikan juga Pelajaran berharga Bagi kita Bahwa selama hidup Kita di dalam Dunia ini Perjalanan kita Sebagai umat Tuhan Ini adalah Satu gambaran Perjalanan kita Sebagai umat-umat Yang percaya Di dalam kehidupan kita Perjalanan kita Di dalam Dunia ini Saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Mari kita melihat Di dalam firman Tuhan Bagaimana Kita dapat Mengenali Hati yang Keras Bagaimana kita bisa Mengenali Hati yang mulai Mengeras Kita melihat Bagaimana Bangsa Israel Mereka Mengeluh Di hadapan Tuhan Mereka Mengeluh Ketika mereka Baru saja Keluar Dari Tanah Perbudakan Baru saja mereka Keluar dari Tanah Mesir Mereka Menghadapi Yang namanya Laut Laut Teberau Laut Merah Di belakang Musuh Yaitu orang-orang Mesir yang mengejar Mereka Tidak ada Jalan lain Akhirnya mereka Mengeluh Kepada Musa Ya kepada Harun dan juga Kepada Tuhan Padahal mereka Telah melihat Bagaimana Tuhan Menghajar Orang-orang Mesir Dengan Kuasa Yang Ajaib Soalnya terkasih Dalam Tuhan Yesus Orang-orang Israel Mereka Mengeluh Di dalam Himpitan Di dalam Penderitaan Di dalam Kesusahan Di dalam Kesakitan Ya mereka Mengeluh Kepada Musa Kepada Harun Dan juga Kepada Tuhan Yang kedua Adalah Mereka Bersungut-sungut Di hadapan Tuhan Dan ini Seringkali Terjadi Mereka Bersungut-sungut Mereka Mengomel Kepada Tuhan Mereka Menggerutu Di hadapan Tuhan Kita lihat Keluaran Pasal 15 Keluaran Pasal 15 Ayat 24 Pasal 16 Ayat 2 Pasal 17 Ayat 3 Keluaran 15 Ayat 24 Demikian Firman Tuhan Lalu Bersungut-sungutlah Bangsa itu Kepada Musa Kata Mereka Apakah Yang akan Kami Minum Pasal 16 Ayat 2 Di padang Gunun itu Bersungut-sungutlah Segenap Jemaah Isra'ah Kepada Musa Dan Harun Pasal 17 Ayat 3 Hauslah Bangsa itu Akan air Di sana Bersungut-sungutlah Bangsa itu Kepada Musa Dan berkata Mengapa Pula Engkau Memimpin Kami Keluar Dari Mesir Untuk Membunuh Kami Anak-anak Kami Dan Ternak Kami Dengan Kehausa Saudara Tengah Tidam Tuhan Yesus Kita Melihat Pada Saat Mereka Telah Melewati Laut Teberau Mereka Kembali Bersungut-sungut Kenapa Karena Air Pahit Tidak Dapat Diminum Akhirnya Mereka Bersungut-sungut Yang Kedua Mereka Bersungut-sungut Karena Tidak Ada Makanan Kalau Saja Mereka Bila Mereka Mengatakan Kalau Saja Kami Mati Tadinya Di Tanah Mesir Oleh Tangan Tuhan Ketika Kami Duduk Menghadapi Kuali Berisi Daging Makan Roti Sampai Kenyap Mereka Bersungut-sungut Karena Makanan Saudara Kita 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 Melihat Yang Berikutnya Adalah Ketika Mereka Bersungut-sungut Karena Mereka Kehausan Saudara Terkasih Tuhan Yesus Ini Yang Terjadi Yang Dialami Oleh Orang-orang Israel Bangsa Israel Mereka Bersungut-sungut Karena Tidak Ada Air Karena Tidak Ada Makan Mereka Bersungut-sungut Kepada Tuhan Saudara Kita Melihat Dari Hal-hal Yang Sederhana Dari Hal-hal Yang Kecil Akhirnya Kita Melihat Orang-orang Israel Semakin Hari Mereka Semakin Mengomel Semakin Hari Semakin Menggerutu Semakin Hari Menyataan Ketidakkuasa Di hadapan Tuhan Kita Melihat Lagi Bilangan Pasal 14 Bilangan Pasal 14 Ayat 2 27 29 Bilangan Pasal 14 Ayat 2 27 Dan 29 Bersungut-sungutlah Semua Orang Israel Kepada Musa Dan Harun Dan Segenap Umat Itu Berkata Kepada Mereka Sekiranya Kami Mati Di Tanah Mesir Atau Di Padang Burun Ini Ayat 27 Berapa Lama Lagi Umat Yang Jahat Ini Akan Bersungut-sungut Kepadaku Segala Sesuatu Yang Disungut-sungutkan Orang Israel Kepadaku Telah Kudengar Ayat 29 Di Padang Gurun Ini Bangkai-bangkai Mu Akan Berhantaran Yakni Semua Orang Di Antara Kamu Yang Dicatat Semua Tanpa Terkecuali Yang Berumur 20 Tahun Ke Atas Karena Kamu Telah Bersungut-sungut Kepadaku Saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Ini Kembali Lagi Orang-orang Israel Bersungut Karena 10 Orang Pengintai Mengabarkan Kabar Busuk Sehingga Bangsa Israel Mereka Kembali Lagi Bersungut-sungut Kepada Tuhan Kenapa Karena Terjadi Yang namanya Kekuatiran Mereka Menggerutuk Kenapa Karena Ada Bangsa-bangsa Yang Raksasa Mereka Bilang Tapi Kita Melihat Bagaimana Yosua Dan Kalek Mencoba Menenteramkan Mereka Agar Mereka Tetap Percaya Kepada Tuhan Mereka Tetap Bersandar Kepada Tuhan Kenapa Karena Tuhan Akan Menyatakan Kemuliaannya Bagi Orang-orang Israel Bahwa Mereka Mengalahkan Bangsa Tersebut Walaupun Mereka Mempunyai Tubuh Yang Besar Tapi Kita Yakin Dan Percaya Dengan Kuasa Tuhan Maka Tuhan Akan Mengalahkan Mereka Saudara Terkasih Dalam Tuhan Yesus Maka Kita Melihat Maka Tuhan Berhiman Kepada Orang-orang Israel Bahwa Mereka Yang Telah Dicatat Yaitu Berumur 20 tahun Ke Atas Mereka Akan Mati Binasa Di Padang Guru Begitu Sangat Kita Melihat Bagaimana Daripada Orang-orang Israel Ketika Mereka Bersungut Maka Tuhan Memberikan Satu Penghukuman Yang Sangat Luar Biasa Kepada Siapa Kepada Orang-orang Israel Kenapa Karena Mereka Bersungut Sungut Mereka Menyatakan Ketidakkuasan Atas Pimpinan Allah Selama Berada Di Padang Guru Saudara Yang terkasih Tuhan Yesus Memang Selama Di Padang Guru Yang 40 Tahun Memang Perjalanan Di Padang Guru Tidak Mengenakan Tidak Mengenakan Mereka Harus Berjalan Melewati Padang Guru Yang Sangat Gersang Sekali Tanpa Yang Namanya Perlindungan Mereka Berkema Di Padang Gurun Ada Panas Panas Yang Ekstrim Dingin Juga Ekstrim Itu Yang Mereka Alami Tapi Saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kita Melihat Bahwa Mereka Selama Berada Di Padang Gurun Mereka Hanya Mengeluh Di Hadapan Tuhan Mereka Hanya Bersungut Mereka Menggerutuk Di Hadapan Tuhan Mereka Hanya Melihat Bagaimana Kesulitannya Mereka Hadapi Mereka Hanya Melihat Kesusahan Dan Penderitaan Penderitaan Mereka Alami Selama Di Padang Guru Tapi Kita Melihat Bagaimana Kasih Tuhan Selama Mereka Berada Di Padang Guru Mereka Tidak Melihat Perbuatan Ajaib Yang Tuhan Berikan Kepada Mereka Tidak Mereka Lihat Mereka Tidak Melihatnya Dengan Baik Tapi Mereka Hanya Melihat Kesulitan Kesusahan Dan Penderitaan Selama Mereka Hidup Dipada Guru Soalnya Terkasih Tuhan Yesus Jika Hari ini Seringkali Kehidupan Kita Sebagai Umat-umat Tuhan Pada Hari ini Hanya Kita Berkelukesah Akan Kehidupan Kita Kepada Tuhan Sesungguhnya Kita Telah Bersungut-sungut Kepada Allah Sesungguhnya Kita Telah Bersungut-sungut Kepada Allah Dan Terhadap Apa Yang telah Ia Lakukan Bagi Kita Jadi Kita Hari ini Ketika Kita Mengeluh Kepada Tuhan Maka Kita Secara Tidak Langsung Kita Telah Bersungut-sungut Kepada Allah Kita Telah Menyatakan Bagaimana Kehidupan Kita Pun Sama Seperti Orang-orang Israel Yang Tidak Pernah Bisa Mengucap Syukur Akan Hal-hal Yang Baik Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Mereka Tentunya Kita Sebagai Umat-umat Tuhan Seharusnya Berbeda Dengan Orang-orang Yang ada Di dunia Orang-orang Dunia Mereka Mengeluh Orang-orang Dunia Mereka Seringkali Bersungut-sungut Orang-orang Dunia Mereka Seringkali Mereka Merasakan Yang namanya Penderitaan Tetapi Tetapi Seharusnya Kita Sebagai Umat-umat Tuhan Ada Perbedaan Kita Sebagai Umat-umat Tuhan Yang Percaya Kepada Tuhan Kita Tentunya Harus Yakin Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Yang telah Memelihara Kita Bahwa Tuhan Yang telah Memberkati Kita Bahwa Tuhan Yang telah Beserta Dengan Kita Walaupun Ada Yang namanya Kesulitan Walaupun Ada Yang namanya Kesukaran Yang kita Lewati Tapi Kita Yakin Dan Percaya Ketika Tuhan Berserta Dengan Kita Ketika Kita Telah Bersama-sama Dengan Tuhan Maka Kita Yakin Dan Percaya Kita Pasti Akan Mampu Melewatinya Kita Pasti Akan Berjuang Dan Akan Melewatinya Bersama-sama Dengan Tuhan Ini adalah Hal yang Terindah Yang Tentunya Harusnya Ada Di dalam Diri Kita Sebagai Umat-umat Yang Percaya Kepadanya Saudara Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kita Juga Melihat Pada Hari Ini Bagaimana Kita Dapat Mengenali Akan Hati Yang Mulai Mengeras Daripada Orang-orang Israel Kita Melihat Bagaimana Orang-orang Israel Yang pertama Tadi Mereka Mengeluh Kepada Tuhan Mereka Bersungut-sungut Kepada Tuhan Yang Ketiga Adalah Bagaimana Mereka Tidak Dapat Melihat Anugrah Allah Mereka Tidak Dapat Melihat Pekerjaan Pekerjaan Allah Di Dalam Kehidupan Mereka Di Dalam Perjalanan Mereka Ketika Laut Merah Terbelah Mereka Bisa Berjalan Melewatinya Itu Adalah Perbuatan Ajab Saudara Ketika Penerangan Penerangan Mereka Dan Juga Memberikan Kehangatan Bagi Mereka Pada Malam Hari Sehingga Kita Melihat Tuhan Begitu Mengasih Kepada Mereka Walaupun Mereka Tanpa Benteng Mereka Di Hamparan Padang Burun Yang Luas Tanpa Tembok Tanpa Benteng Yang Memagari Mereka Tapi Tuhan Yang Telah Menjadi Pagar Kita Melihat Yang Selanjutnya Bagaimana Mereka Bisa Mendapatkan Makanan Yang Dari Langit Yaitu Mana Selama 40 Tahun Mereka Di Padang Gurun Mereka Menerima Mana Daripada Tuhan Luar Biasa Makanan Khusus Yang Telah Diberikan Tuhan Kepada Mereka Dari Gunung Batu Keluar Air Saudara Ini Sangat Luar Biasa Sekali Bagi Orang Orang Israel Mereka Mendapatkan Minuman Yang Luar Biasa Dari Gunung Batu Yang Keras Tuhan Mengeluarkan Air Bagi Mereka Memberikan Air Bagi Mereka Saudara Hari Ini Kita Melihat Bagaimana Mujijat Mujijat Yang Dialami Oleh Orang Israel Bagaimana Mereka Mengalami Tanda Tanda Heran Daripada Tuhan Tapi Heran Mereka Tidak Melihat Pekerjaan Tuhan Tersebut Saudara Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Hari Ini Bagi Kita Sebagai Umat Umat Yang Percaya Apakah Di Dalam Kehidupan Kita Kita Masih Mau Meminta Tanda Kepada Tuhan Tuhan Sama Meminta Tanda Heran Tuhan Kita Bisa Minta Kepada Tuhan Minta Tanda Heran Kepada Tuhan Saya Tuhan Belum Pernah Melihat Air Menjadi Darah Ketika Baptisan Terjadi Maka Kita Mau Meminta Tanda Kepada Tuhan Kita Mau Meminta Tanda Kepada Tuhan Hari Ini Ketika Kita Bisa Mendapatkan Memohon Kepada Tuhan Agar Tuhan Memberikan Kepulihan Atas Tubuh Kita Saudara Hendaklah Kita Berhati Hati Kenapa Orang Orang Israel Dengan Tanda Mujijat Yang Begitu Luar Biasa Yang Tuhan Berikan Kepada Mereka Mereka Tidak Melihat Hari Ini Kalau Kita Melihat Ya Telah Mendapatkan Anugrah Daripada Tuhan Tanda Mujijat Itu Adalah Satu Perkenanan Daripada Tuhan Itu Adalah Satu Kemurahan Daripada Tuhan Kepada Kita Umat Tuhan Tetapi Apakah Kita Sama Seperti Orang Orang Israel Tidak Pernah Melihat Tanda Mujijat Itu Di Hadapan Mereka Saudara Hari Ini Mari Tuhan Telah Memberikan Anugrah Kepada Kita Jangan Biarkan Kita Mau Hal Hal Yang Lebih Besar Saudara Pokoknya Saya Mau Melihat Tanda Heran Daripada Tuhan Baru Saya Lebih Kuat Iman Saya Saudara Hendaklah Kita Berhati Hati Jangan Biarkan Kita Mengecilkan Kuasa Ajaib Daripada Tuhan Kita Pada Akhirnya Mengecilkan Tanda Tanda Heran Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Hari Lepas Hari Napas Hidup Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Itu Adalah Tanda Heran Yang Luar Biasa Kesehatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Sampai Dengan Hari Ini Walaupun Di Tengah Pandemi Itu Adalah Tanda Heran Yang Luar Biasa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Anugrah Demi Anugrah Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Apakah Kita Bisa Melihatnya Atau Sama Seperti Orang Israel Tidak Pernah Melihat Kuasa Allah Tidak Pernah Melihat Tanda Ajaib Yang Dari Pada Allah Saudara Tanda Ajaib Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Mereka Tanda Tanda Mujizat Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Mereka Apakah Berdampak Kepada Mereka Mereka Tidak Pernah Bersyukur Mereka Menolak Akan Kehadiran Allah Saudara Yang Yesus Hari Ini Ketika Kita Menerima Anugrah Daripada Tuhan Apakah Kita Bisa Mensyukuri Anugrah Itu Apakah Kita Melihat Keberadaan Allah Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Bahwa Allah Sebenarnya Ada Beserta Dengan Kita Memang Saudara Kalau Kita Melihat Kehidupan Yang Di Padang Gurun Begitu Keras Sama Seperti Kehidupan Kita Hari Ini Di Dalam Dunia Kehidupan Yang Begitu Luar Biasa Keras Maka Musa Menggambarkan Di Dalam Ulangan Pasal 8 Et 15 Gambarannya Itu Adalah Besar Dan Dasyat Padang 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 Gurun Yang Sangat Besar Dan Juga Dasyat Ada Apa Ada Binatang Binatang Yang Buas Ada Ular Ada Kalajengki Yang Sangat Bisanya Sangat Mematikan Sekali Ini Memang Kehidupan Yang Ada Di Padang Gurun Tanah Nya Gersang Tidak Ada Air Suhu Panas Siang Hari Suhu Dingin Malam Hari Tapi Kita Melihat Bagaimana Penjagaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Dan Juga Pelindungan Daripada Tuhan Saudara Yang terkasih Tuhan Yesus Sebenarnya Banyak Hal Yang Bisa Kita Syukuri Di Dalam Kehidupan Kita Tetapi Sedikit Saja Sebenarnya Yang Perlu Kita Kawatirkan Tapi Kekuatiran Yang Kita Besarkan Sehingga Kekuatiran Ini Semakin Hari Semakin Besar Saudara Sehingga Kita Lupa Banyak Hal Yang Sebenarnya Perlu Kita Syukuri Jadi Kehidupan Kita Pada Hari Ini Apakah Kita Dapat Mensyukuri Apa Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Atau Oleh Karena Hanya Satu Keluhan Kita Sehingga Membuat Kita Melupakan Banyak Hal Akan Perbuatan Perbuatan Ajaib Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Saudara Terkasih Dan Tuhan Yesus Pada Hari Ini Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Umat Tuhan Seringkali Terjadi Yang Namanya Gesekan Seringkali Terjadi Yang Namanya Perselisihan Seringkali Terjadi Yang Namanya Beda Pendapat Atau Sindiran Atau Juga Gosip Gosip Kita Melihat Bagaimana Maaf Kata Mungkin Kita Digosipkan Sebagai Orang Yang Tanda Kutip Sebagai Orang Yang Tidak Beruang Atau Sebagai Orang Yang Miskin Ketika Kita Mendapatkan Hal Tersebut Maka Kita Mulai Ingin Ya Ingin Membuktikan Diri Kita Ingin Membuktikan Diri Kita Bahwa Kita Adalah Juga Bisa Mendapatkan Berkat Tuhan Kita Bisa Mendapatkan Harta Yang Lebih Banyak Lagi Maka Mulailah Kita Bergiad Untuk Mencari Pekerjaan Pekerjaan Yang Lebih Layak Kita Mulai Mencari Pekerjaan Pekerjaan Kita Dengan Lebih Giat Lagi Dengan Lebih Semangat Lagi Salah Enggak Enggak Salah Saudara Tapi Yang Menjadi Problem Yang Selama Ini Adalah Ketika Kita Bekerja Dan Terus Bekerja Kita Mulai Meninggalkan Ibadah Kita Kita Mulai Meninggalkan Yang namanya Pelayanan Kita Kita Mulai Yang namanya Meninggalkan Persekutuan Kita Dengan Tuhan Oleh Karena Apa Saudara Oleh Karena Kita Mendengarkan Gosip Tersebut Sehingga Kita Ingin Membuktikan Diri Kita Atau Kita Merasa Dalam Tanda Kutip Kita Kecewa Maka Kita Mulai Juga Menutupi Diri Kita Mulai Menghindar Terhadap Interaksi Terhadap Pertemuan Antar Jemaat Kita Mengurangi Intensitas Kita Untuk Beribadah Maka Kita Mulai Melihat Bagaimana Hal itu Terjadi Akhirnya Semakin Hari Hati kita Semakin Mengeras Semakin Hari Semakin Hati Kita Mengeras Dan Kita Mulai Menjauh Daripada Tuhan Kita Mulai Meninggalkan Tuhan Saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Hal ini Banyak Sekali Terjadi Kenapa Karena Kita Ingin Membuktikan Diri Kita Kita Ingin Supaya Orang Orang Juga Bisa Mengakui Kita Tapi Pada Akhirnya Saudara Hati Kita Semakin Hari Semakin Mengeras Dan Kita Mulai Meninggalkan Tuhan Padahal Seringkali Dibesuk Tapi Pada Akhirnya Kita Tidak Mau Tidak Mau Lagi Untuk Datang Kehadapan Tuhan Kenapa Karena Hati Kita Sudah Semakin Hari Semakin Mengeras Saudara Oleh Kentu Mari Kita Berhati Hati Kita Haruslah Beruas Pada Ya Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Di Dalam Kitab Ibrani Ini Bahwa Kita Haruslah Senantiasa Ketika Kita Mendengarkan Suara Tuhan Janganlah Keraskan Hati Kita Oleh Ketua Pada Bagian Yang Kedua Bagaimana Kita Caranya Bagaimana Caranya Kita Dapat Mencegah Agar Hati Kita Tidak Semakin Hari Semakin Keras Tidak Menjadi Keras Ketika Kita Sudah Mengenali Ada Yang Namanya Hal Di dalam Kehidupan Kita Keluhan Karena Penderitaan Karena Kesukaran Dan Juga Kesulitan Yang Kita Halam Ada Sungut-sungut Di dalam Kehidupan Kita Ada Hati Yang Tidak Pernah Bersyukur Dan Tidak Dapat Melihat Anugrah Allah Saudara Hari ini Ketika kita Telah Melihat Hal Tersebut Bagaimana Caranya Supaya Hati kita Tidak Menjadi Keras Atau Hati kita Tidak Mengeraskan Hati kita Sehingga Kita Kembali Lagi Kepada Rel Dan Juga Kepada Jalan Tuhan Kita Melihat Kembali Di dalam Ibrani Pasal yang Ketiga Ayat Yang Ketujuh Sampai Yang Kesebelas Demikian Firman Tuhan Sebab Itu Seperti Yang Dikatakan Roh Kudus Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Dalam Kegeraman Pada Waktu Pencobaan Di Padang Gurun Hal Yang Pertama Bagaimana Caranya Agar Kita Hati Kita Tidak Menjadi Keras Hal Yang Pertama Hendak Kita Bertobat Dan Juga Berbalik Kepada Tuhan Hendaklah Kita Bertobat Dan Juga Berbalik Kepada Tuhan Disini Dikatakan Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Janganlah Keraskan Hatimu Saudara Kita Harus Bertobat Kita Harus Berbalik Cepat Jangan Biarkan Hati Kita Terus Dipenuhi Dengan Emosi Terus Dipenuhi Dengan Ketidak Puasa Atas Pimpinan Tuhan Kita Hendaklah Bertobat Dan Berbalik Kepada Tuhan Ini adalah Langkah Pertama Supaya Hati kita Tidak Menjadi Keras Seperti Firmat Tuhan Mengatakan Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Bertobat Dan Berbalik Kepada Tuhan Bertobat Dan Berbalik Kepada Sang Sumber Kita Dia Adalah Tuhan Kita Dia Adalah Allah Kita Yang Baik Yang Terbaik Bagi Kita Yang Kedua Kita Juga Melihat Pada Bagian Ini Pada Bagian E7 Dan 8 Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Dalam Kegeraman Pada Bagian Kedua Ini Hendaklah Kita Introspeksi Dan Juga Mengoreksi Diri Kita Ketika Kita Mendengarkan Suara Tuhan Hendaklah Jangan Mengeraskan Hati Kita Introspeksi Kedalam Diri Kita Koreksi Kedalam Diri Kita Kalau Kita Salah Kita Harus Cepat Berbalik Kita Cepat Cepat Bertobat Di Adapan Tuhan Jangan Kita Langsung Emosi Kenapa Demikian Terjadi Padahal Saya Sudah Melakukan Perintah Tuhan Yang Menjalankan Perintah Tuhan Taat Beribadah Taat Melayani Tuhan Kenapa Permasalahan Datang Kenapa Kesulitan Datang Kenapa Kesukaran Datang Saudara Seperti Firman Tuhan Mengatakan Pada Hari Ini Jika Kita Mendengar Suaranya Jangan Keraskan Hati Kita Introspeksi Koreksi Kedalam Diri Kita Jangan Biarkan Emosi Yang Senantiasa Mempengaruhi Hati Dan Pikiran Kita Kemarahan Keegoisan Kita Jangan Biarkan Hal itu Menguasai Kita Pada Bagian Selanjutnya Kita Dapat Melihat Ayat Yang Ke Lapan Sampai Ayat Yang Kesebelas Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Dalam Kegeraman Pada Waktu Pencobaan Di Padang Gurun Dimana Nenek Moyangmu Mencobai Aku Dengan Jalan Menguji Aku Sekalipun Mereka Melihat Perbuatan Perbuatanku Empat Luh Tahun Lamanya Itulah Sebabnya Aku Murka Kepada Angkatan Itu Dan Berkata Selalu Mereka Sesat Hati Dan Mereka Tidak Mengenal Jalanku Sehingga Aku Bersumpah Dalam Murkaku Mereka Takkan Masuk Ketempat Perhentianku Disini Dikatakan Nenek Moyang Kita Telah Mencobai Aku Dengan Jalan Menguji Aku Sekalipun Mereka Melihat Sekalipun Mereka Melihat Perbuatan Perbuatanku Empat Puluh Tahun Lamanya Perbuatan Perbuatan Tanda Ajaib Daripada Tuhan Telah Hilang Telah Mereka Tidak Melihat Hari ini Saudara Pada Bagian Ketiga Hendaklah Kita Mau Belajar Untuk Senantiasa Bersyukur Kepada Allah Belajar Kita Bersyukur Untuk Senantiasa Menghitung Akan Setiap Berkat Berkat Allah Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Jangan Kita Menghitung Yang Namanya Kesulitan Kesulitan Kita Penderitaan Kita Sehingga Pada akhirnya Ketika Kita Melihat Hal Hal tersebut Kita Menghilangkan Berkat Anugerah Tuhan Yang Banyak Yang telah kita terima Kemarau yang panjang Bagaimana Boleh Kita Melihat Hujan Yang Sangat Deras Dalam Sahar Itu Akan Terlupakan Demikian Pula Kita Melihat Sekarang Ini Bagaimana Perbuatan Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Yang Banyak Tidak Terhitung Bahkan Tidak Terhingga Bagi Kita Tapi Kita Tidak Melihat Hal Sehingga Pada Akhirnya Muncullah Keluhan Kita Muncullah Sungut Sungut Di dalam Bibir Kita Di dalam Lidah Kita Dan Perkatan Kita Tentu Keluhan Ini Dan Sungut Sungut Ini Adalah Satu Kebiasaan Yang Buruk Kalau Kebiasaan Buruk Tentu Haruslah Kita Melawannya Dengan Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Dengan Apa Dengan Bersyukur Dan Menghitung Berkat Dan Kebaikan Kebaikan Daripada Tuhan Saudara Obat Yang Paling Manjur Dan Juga Obat Yang Paling Mujarak Agar Kita Tidak Mengeluh Adalah Tidak Perlu Hal Yang Ajaib Baru Kita Bersyukur Saudara Tidak Perlu Hal Hal Yang Ajaib Baru Kita Mengucap Syukur Yang Kedua Adalah Tidak Perlu Hal Hal Yang Hebat Baru Kita Bersyukur Yang Ketiga Adalah Tidak Perlu Hal Hal Yang Fantastis Luar Biasa Baru Kita Dapat Bersyukur Saudara Hal Hal Yang Kecil Hal Yang Bisa Dapat Kita Syukuri Itulah Yang Hendaklah Kita Terus Gali Hendaklah Itu Terus Kita Dapat Ucapkan Kepada Tuhan Maka Kita Yakin Dan Percaya Sungut Sungut Dan Keluhan Yang Ada Kita Itu Akan Tergerus Kita Akan Semakin Hari Menjadi Orang Yang Semakin Hari Semakin Diperbaharui Oleh Tuhan Pada Bagian Yang Keempat Kita Melihat Pada Ibrani Pasal 3 13 Ibrani Pasal 3 13 Tetapi Nasihatilah Seorang Akan Yang Lain Setiap Hari Selama Masih Dapat Dikatakan Hari Ini Supaya Jangan Ada Diantara Kamu Yang Menjadi Tegar Hatinya Karena Tipu Daya Dosa Pada Bagian Yang Keempat Kita Melihat Agar Kita Juga Mau Menerima Nasihat Seringkali Memang Orang Orang Yang Hatinya Mulai Mengeras Ini Akan Sangat Sulit Yang Menerima Nasihat Daripada Orang Lain Tapi Firman Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Sama Seperti Ibrani Pasal 3 13 Ini Nasihatilah Seorang Akan Yang Lain Setiap Hari Selama 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 Masih Dapat Dikatakan Hari Ini Ketika Ada Saudah Iskiman Kita Yang Memberikan Nasihat Memberikan Teguran Bagi Kita Mari Kita Membuka Hati Kita Jangan Keraskan Hati Kita Kalau Kita Berhati Hati Maka Kita Semakin Hari Semakin Terperosok Semakin Dalam Kita Lihat Pada Bagian Yang Kelima Ibrani Pasal 3 7 Ibrani Pasal 3 7 Sebab Itu Seperti Yang Dikatakan Roh Kudus Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Hal Yang Kelima Kita Melihat Hendaklah Kita Berdoa Memohon Kekuatan Daripada Allah Sama Seperti Firmat Tuhan Mengatakan Sebab Itu Seperti Yang Dikatakan Roh Kudus Roh Kudus Hadir Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Roh Kudus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Jangan Biarkan Api Roh Kudus Menjadi Padang Di Dalam Hati Kita Biarlah Roh Kudus Menyala Di Dalam Hati Kita Biarlah Roh Kudus Semakin Hari Memperbaharui Kita Biarlah Roh Kudus Semakin Hari Memberikan Kekuatan Kepada Kita Agar Roh Kudus Memenuhi Kehidupan Kita Supaya Hati Kita Yang Keras Semakin Hari Semakin Terkikis Semakin Hari Semakin Mengecil Dan Biarlah Roh Kudus Memenuhi Kehidupan Kita Saudara Banyak Umat Tuhan Hari Ini Kita Melupakan Yang Namanya Kuasa Roh Kudus Wah Saya Sudah Dapat Roh Kudus Ngapain Lagi Saya Harus Berdoa Jadi Kita Merasa Ketika Kita Sudah Menerima Roh Kudus Sudah Cukup Itu Adalah Saya Menerima Roh Kudus Maka Saya Akan Mendapatkan Janji Daripada Tuhan Yaitu Keselamatan Yaitu Kerajaan Saudara Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Kita Hendaklah Kita Kobarkan Hendaklah Tetap Kita Pelihara Agar Rok Kudus Senantiasa Memberikan Kekuatan Bagi Kita Rok Kudus Yang Akan Mengikis Kehidupan Ketidak Setiaan Kita Di Dalam Permasalahan Kita Di Dalam Pergumulan Kita Maka Rok Kudus Akan Senantiasa Memberikan Kekuatan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Sehingga Kita Bisa Melewati Hari Lepas Hari Yang Terakhir Kita Melihat Ibrani Pasal 4 Ayatnya Kedua Ibrani Pasal 4 Ayat Kedua Sebab Firman Allah Hidup Dan Kuat Dan Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Manapun Ia Menusuk Amat Dalam Sampai Memisahkan Jiwa Dan Roh Pertimbangan Dan Pikiran Hati Kita Pada Bagian Yang Terakhir Adalah Firman Allah Melalui Firman Allah Maka Kita Akan Dapat Mencegah Hati Kita Menjadi Keras Firman Allah Akan Menghancurkan Firman Allah Seperti Godam Akan Menghancurkan Setiap Hati Kita Yang Keras Firman Allah Itu Akan Membersihkan Kita Mengeluarkan Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Membuang Segala Kejahatan Membuang Segala Keluhan Membuang Segala Sungut Sungut Membuang Segala Apa Yang Tidak Bisa Kita Lihat Saudara Dengan Firman Tuhan Akan Membantu Kita Membuat Hati Kita Yang Keras Akan Terkikir Sehingga Kita Menjadi Umat Tuhan Yang Bisa Melewati Bukan Seperti Yang Terjadi Oleh Orang Orang Israel Ketika Mereka Berada Di Padang Gurun Apa Yang Terjadi Firman Tuhan Mengatakan Mereka Takkan Masuk Ketempat Perhentian Saudara Yang Terkasih Tuhan Yesus Hari Ini Perjalanan Kita Di Dalam Dunia Ini Adalah Perjalanan Kita Yaitu Menuju Kerajaan Surga Jangan Biarkan Karena Hati Kita Yang Keras Hati Kita Yang Mulai Mengeras Itu Membuat Kita Tidak Mendapatkan Tempat Perhentian Dari Tuhan Yaitu Kerajaan Surga Kiranya Melalui firman Tuhan Pada Kesempatan Sabat Sore Hari Ini Memberikan Kekuatan Bagi Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Amin